Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan diceritai oleh Allah SWT Pesan-pesan ini saya khususkan Kepada Saudara-saudariku yang dizalimi Apapun itu bentuk kezalimannya Kita disakiti Oleh Orang lain Ataupun dalam lingkungan keluarga sendiri Kita difitnah Dihina Dicacimaki Dirampas hak-haknya Dikhianati atau ditipu Maka Saudara-saudariku sekalian Ada pesan-pesan yang akan saya sampaikan Yang insyaallah mudah-mudahan Saudara-saudaraku Mendapatkan Kebaikan dari pesan-pesan yang kami sampaikan Juga Pesan ini terlalu untuk kepada Saudara-saudaraku yang hari ini Mengalami ujian-ujian berupa sakit Baik itu penyakit lahir ya jasmani Apapun itu bentuknya penyakit-penyakitnya Ataupun penyakit yang bersifat Gangguan jin atau sihir Santet teluh tenung teluh Guna-guna Dan sebagainya Atau saudaraku yang hari ini Masih sering merasa was-was Cemas gelisah Takut berlebihan Akibat Karena Masalah-masalah yang dihadapi Di antaranya Terkait dengan hutang-piutang Atau usahanya yang bangkrut Rizkinya sempit Di PHK atau dikeluarkan dari pekerjaan Atau satu perusahaannya Atau bahkan mengalami ujian-ujian Kehilangan orang-orang yang dicintai Atau Investasinya Habis Karena ditipu Dan sebagainya Dan sebagainya Apapun masalah yang kita hadapi Pada saat kita zolimi Pesan saya kepada saudara-saudaraku sekalian Yang pertama Agar mereka yang berbuat zolim Dapat berhenti dari kevaliman dan kejahatannya Maka saudaraku yang pertama Tenangkanlah hati dan fikirannya Kemudian bersabarlah Karena sesungguhnya Sabar itu Adalah satu sifat yang terpuji Meskipun berat bagi kita Yang mengalami ujian-ujian saat ini Sesungguhnya Inilah waktu mementum bagi kita Dimana Kata Rasulullah SAW Ada tiga Suasana atau situasi Seseorang Dimana Ketika dia berdoa Tidak ada halangan Atau hijabnya Doanya langsung tembus ke langit Al-da'awatu Al-mazlum Doanya orang-orang yang Zalib Di antara Tiga Doa orang-orang yang Mustajabah Tidak ada hijab Tidak ada penghalang Yang pertama adalah As-sa'i muhatta yuftir Orang-orang yang berpuasa Sampai dia Berbuka puasa Yang kedua Al-imamul adil Pemimpin Yang adil Dan yang ketiga adalah Al-da'awatu al-mazlum Doanya Orang-orang yang Dizalimi Maka ketika kita Dalam Keadaan tiga hal ini Kita berpuasa Atau kita dipercaya Sebagai pemimpinan adil Yang ketiga Kita dizalimi Maka Perbanyaklah doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka saran saya Kepada saudaraku yang Dizalimi Doalah Sebanyak-banyaknya Tidak hanya Kepada orang-orang yang Zalim Tidak hanya Kepada orang yang Telah menipu kita Mengkhianati Merampas hak-haknya Tidak menulaikan Kewajibannya Atau kepada mereka Mereka yang sudah Melecehkan kita Memfitnah Atau mengirimkan Menghantarkan sihir Santet teluh Tenung dan sejenis Merusak keluarga kita Merusak usaha kita Saudaraku Doa yang terbaik Adalah Doa pada Saat kita Dizalimi Maka mintalah Kepada Allah Yang pertama adalah Minta kebaikan Sebagaimana contoh Ya Allah Hamba Pasrah dengan Ujian Yang Hamba Hadapi saat ini Dari orang-orang yang Zalim Dari perbuatan-perbuatan Yang Zalim Maka Hamba Mohon kepada Ya Rab Berikanlah Hamba Kebaikan yang besar Ganti yang lebih baik Kalau saudaraku Itu ditipu Maka saudaraku Minta Ya Allah Hamba mohon Orang yang menipu Hamba Maka Hamba Mohon Gantilah yang lebih baik Dari hasil penipuannya Kalau saudaraku Dikhianati Mintalah kepada Allah Ya Allah Hamba dikhianati Maka gantilah Pengkhianatan-pertihan Yang lebih baik Pada diri Hamba Kalau saudaraku Dibangkrutkan usahanya Maka minta Ya Allah Tumbuhkan kembali usahanya Jadi doa kita Tidak hanya kepada Orang-orang yang Zalim saja Tetapi doakanlah Dirinya Doakanlah Semua orang-orang Yang dizalimi Kau mu'minin Mu'minat Muslimin Muslimat Yang berada dalam Situasi Kodoliman Apapun permintaan kita Yang pertama Mintalah kebaikan Karena Insya Allah Ketika kita minta Kebaikan Apapun kebaikan itu Minta pahala Minta diberikan Rizki yang Berkah melimpa Yang bercurah-curah Minta kesehatan Keselamatan Penjagaan Perlindungan Minta kekuatan Lahir bat Minta kesehatan Mohonlah semuanya Kepada Allah Pada saat kita Dizalimi Kita pasrahkan Diri kita Kepada Allah Selaku zat Yang maha menciptakan Yang maha menggerakkan Yang lagi maha mengatur Sebagai Rabbul Anamin Maka saudara-saudaraku Sekalian Jangan pernah kecewa Jangan pernah sedih Jangan patah semangat Pada saat kita Dizalimi Oleh orang-orang yang Zalim Dijahati orang-orang Yang jahat Maka serahkan Sepunah kepada Allah Minta kepada Allah Mintalah kebaikan Yang paling utama Mintalah keberkahan Minta keselamatan Perlindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi inilah yang Pertama kali kita lakukan Sarat di Zalimi Yang pertama Yang kedua Pada saat kita Dizalimi Maka Sesungguhnya itulah Waktu atau timing kita Momentum bagi kita Untuk merubah diri kita Untuk lebih baik Bisa jadi Dengan kita ditipu Dikhianati Difitnah Dicacimaki Dirampas hak-haknya Atau dihantarkan Sihir santet teluh Sesungguhnya itu ada Hikmah di balik Allah memberikan ujian Melalui wasilah Orang-orang yang balik Allah ingin mengangkat Derajat kita Ingin memperbaiki diri kita Yang selama ini mungkin Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kita mengalami Kezaliman-kezaliman ini Maka insya Allah Allah berikan kita Hati dan pikiran yang terang Terbuka sehingga kita Kembali kepada Allah Sesungguhnya tidaklah Satu peristiwa yang menimpa Seorang Bani Adam Melainkan pasti ada hikmah Dibalik situasi Atau keadaan yang Dialaminya Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah menguji kita Melainkan pasti Allah Akan berikan Jalan keluar Jalan yang terbaik Sesudah kesulitan Pasti ada kemudahan Sesudah kesulitan Pasti ada kemudahan Oleh karena itu Saudara-saudaraku sekalian Berperasaan kebaiklah Kepada Allah Pada saat kita Dizalimi Bisa jadi ini adalah Hikmah Dari keadaan kita Mungkin selama ini Jauh dari Allah Maka kita Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Pada saat kita Dizalimi Lakukanlah Doa-doa Kepada orang-orang yang Zalim Lakukanlah Ucapan-ucapan Ataupun lantunan-lantunan Doa kita Kepada mereka Yang telah berbuat Zalim kepada diri Dan keluarganya Agar mereka Diberikan hidayah Diberikan petunjuk Oleh Allah Agar mereka Jangan lagi Melakukan kerusakan Kerusakan Kejahatan-kejahatan Dan kezaliman Di muka bumi Doakan mereka Mendapatkan hidayah Oleh karena itu Kita sama-sama Berdoa Saudara-saudara Sekalian Siapapun Dan dimanapun Mereka yang telah Berbuat kezaliman Dan kejahatan Kita doakan mereka Agar mereka Mendapatkan hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kepada orang-orang Yang zalim Yang berbuat kerusakan Yang mendengarkan video ini Saya pesankan Kepada Diri-diri Wahai hamba-hamba Allah Bertobatlah kalian Dari segala Kejahatan Dan kezaliman Jangan berbuat Kerusakan di bumi Allah ini Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang zalim Allah tidak menyukai Orang-orang mufsidin Orang-orang yang berbuat Kerusakan Bertobatlah Bertobatlah Segera Wahai orang-orang yang zalim Wahai orang-orang yang Berbuat kerusakan Kepada Sesama manusia Setelah Pada sesama makhluk-makhluk Allah Baik yang ada di darat Maupun yang di lautan Kalian yang telah Merusak alam Merusak Tatanan-tatanan Aturan-aturan Allah Merusak Dan melanggar aturan-aturan Allah Segeralah Bertobat Bertobat Dan bertobatlah Kepada Allah Sebelum Gunung Yang ada di hadapan Kita ini Digoyang Dan digoncangkan oleh Allah Meletus Atau sebelum Sebelum lautan Yang ada di sekeliling Kita Dinaikkan Dan kemudian Menghempaskan diri-diri kalian Sebelum tanah Yang kita pijak ini Bumi yang kita injak ini Bergetar Bergoyang Terbelah Menggoncang Dan menimpa diri-diri Dan keluarga kalian Bertobatlah Wahai Amba-amba Allah Yang telah Berbuat kezaliman Hentikanlah kezaliman-kezaliman kalian Hentikanlah kerusakan-kerusakan Dan kejahatan kalian Dimanapun kalian berada Kalian yang berbuat kerusakan Melanggar aturan-aturan Allah Menyakiti hati sesama masuk Menipu, memfitnah Mengkhianati Atau bahkan merampas hak-hak Sesama manusia Segeralah kembali kepada Allah Kalau kalian beragama Islam Kembalilah ke dalam Islam yang kafa yang sempurna Kepada aturan-aturan Allah Kepada perintah-perintah Allah Dan tinggalkanlah kejahatan dan kezaliman kalian Jika kalian Agamanya non-muslim Atau selain Islam Maka aku sarankan Kembalilah kepada agama kalian Kepada Tuhan yang kalian sembah Karena sesungguhnya Tidaklah agama mengajarkan Agama-agama manapun itu Melainkan Untuk selalu berbuat baik Kepada sesama manusia Dan tidak menyakiti mereka Ingat Sesungguhnya Allah menciptakan gunung-gunung Lautan Menciptakan angin Ataupun ada unsur-unsur api Dari berbagai ada yang ada di alam semesta ini Kita tidak menginginkan gunung-gunung ini Dihancur leburkan Digoncangkan oleh Allah Kita tidak menginginkan lautan Yang tadinya tenang Akan datang Menghancurkan negeri ini Kita tidak menginginkan Angin yang tadinya Sepoy-sepooy Burumannya menjadi Angin yang dahsyat Menghancur Leburkan negeri ini Ataupun Negeri-negeri Dimana saja Yang banyak Sesungguhnya Apabila satu negeri Ketualiman Ketualiman Meraja Lela Dan telah melanggar aturan Bakat tunggulah Gunung-gunung yang tadinya tenang Akan digoncang Akan hancur lebur Lautan yang tadinya tenang Dingin Dan tak Bergelombang Akan berubah menjadi tsunami yang dahsyat Yang akan melulantakan Satu negeri Angin yang tadinya Sepoy-sepooy Yang tadinya Diam tenang Berubah menjadi Angin puting beliung Menjadi Angin topan yang dahsyat Atau tanah yang tadinya Diam pun Akan bergoncang Dengan segoncang-goncang Akibat gempa bumi Oleh karena itu Sedara-sedara ku sekalian Segera Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Membangun Jiwa raga kita Bangunlah negeri-negeri kita Bangunlah negeri ini Nuswantara Menuju kejayaan Bahwa sesungguhnya Nuswantara ini Tidak hanya Di Sabang sampai Merauke Tapi dari Merauke sampai Merauko Sebagaimana perjadian awal-akhir Adam dan Hawa Agar kita Menjadikan bumi ini Makmur Loh Jinawi Tata-tata Sejahtera Bahagia dan Sentosa Baldatun toibatun Warabun gofur Oleh karena itu Saudara ku Yang dizalimi Doakan mereka Mendapatkan hidayah Ya Namun Apabila mereka Tak mau berhenti Dari keuzalimannya Maka kita doakan Gunung-gunung Yang diam ini Akan menimpa mereka Orang-orang yang Berbuat kerusakan Lautan Yang tadinya tenang Akan menenggelamkan Orang-orang yang zalim Anah yang tadinya Diam Akan membelah Dan Meleburkan Mereka-mereka yang Berbuat kerusakan Api yang tadinya Terang Yang tadinya panas Berubah menjadi Petaka Bagi mereka yang Berbuat kerusakan Doakan mereka Yang pertama Mendapatkan hidayah Mendapatkan jalan Petunjuk Namun apabila Terus-menerus Masih berbuat Kerusakan Kerusakan Bacalah Hizib Bacalah Asma Bacalah Kosam-kosam Yang sudah saya ajarkan Yang sudah saya sampaikan Yang disampaikan Pula oleh Para wali-wali Allah Para ulama-ulama Para ambia Terdahulu Kami hanya segedar Menyelurkan Menyampaikan Dan mengucapkan Dan Kita doakan Agar mereka Benar-benar Ya Jika tidak bertobat Mereka akan dilumpuhkan Dihancurkan Dibinasakan Diratakan Sampai Ke akar-akarnya Bersama pasukan Pasukan Dan barisan-barisannya Mereka hancur Sehancur Hancurnya Dengan izin Dan ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Saudara-saudara sekalian Dan tetap tenang Jaga iman Jaga imun Jaga hati Jaga fikiran Jangan berperasangka baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teruslah berdoa Bermunajat kepada Allah Amalkan amalan Yang sudah kami sampaikan Di channel Quranic Terapi ini Dengarkan Bagi yang tidak bisa membaca Huruf-huruf Arab Cukup didengarkan Disimak Ya Tapi teruslah berdoa Kepada Allah Saya tidak bisa menjamin Apakah Gunung yang tadinya ini tenang Berubah menjadi Petaka Saya pun tidak bisa menjamin Lautan yang tadi tenang Akan berubah menjadi tsunami Saya tidak bisa menjamin Angin yang tadinya tenang Berubah menjadi angin topan Puting beliung yang dahsyat Selama masih banyak Kezaliman Meraja Lela Maka Mudah-mudahan kita terlindungi Dari Makhluk-makhluk Allah Ya Berupa gunung Lautan Tanah Ya Dari bencana-bencana Dan musibah-musibah Yang Kita tidak bisa prediksi Yang akan terjadi Di tahun ini Ya Mudah-mudahan kita terjaga Kita terlindungi Dari segala musibah-musibah Dan bencana-bencana Yang akan terjadi Kedepan Wallahu a'alam bisawab Terima kasih Jazakumullah khairan khasira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih